Hai kawan-kawan youtuber jumpa di channel saya Samoes any power YouTube channel yang belum subscribe subscribe tekan tanda lonceng like comment and share Hai hari ini kita akan expose ke desa Tiang Wangkang tidak jauh dari kota Batam sekitar 25 km dari kota Batam mereka adalah suku laut yang dulunya hidup dan menikah di dalam perahu di tengah laut itu kita akan expose tapi sekarang pedesaannya sudah agak baju berkat bantuan dan dana-dana dari yang disuntikan oleh pemerintah kepada mereka-mereka dan juga sebagian dari mereka itu sudah menghasilkan uang dengan cara menjual tanahnya ke ke pengembang seperti restoran dan mereka sekarang banyak yang punya mobil dan anak-anaknya sekarang banyak yang sekolah itu dia kawan-kawan youtuber kawan-kawan youtuber untuk menuju desa Tiang Wangkang itu jalannya perbukit-bukitan beberapa kali bukit baru kita nanti jumpa ke desa Tiang Wangkang desa suku laut dahulunya dahulunya itu mereka sangat primitif tapi sekarang mereka sudah sangat maju sangat maju dibandingkan desa-desa selevelnya mereka ada anak-anak mereka banyak yang sekolah serjana dan punya mobil beberapa tahun yang lalu ini sangat tertinggal sangat tertinggal di sini tapi sekarang sangat maju mari kita expose kawan-kawan Hai kawan-kawan youtuber sebentar kita akan memasuki portal pintu masuk desa Tiang Wangkang perlu youtuber ketahui dari desa Tiang Wangkang kita juga bisa menyeberang ke pulau akar pulau lanceh dan pulau-pulau sekitarnya dan pembangunan di sekitar Tiang Wangkang sekarang sudah agak maju itu ada kita lihat pembangunan mesjid sebelah kanan dan pembangunan gereja sebelah kiri sangat damai kawan-kawan sangat berdekatan letaknya sangat strategis kawan-kawan youtuber dengan bantuan kamera Sony SD1510 HD kita akan coba zoom letak gereja dan mesjidnya yang jauh nun di sana Mari kita lihat kawan-kawan ya tarik terus ditarik lagi tarik lagi ya terus Hai itu dia kawan-kawan youtuber Hai pembangunan mesjid agak warna hijau kekuning-kuningan dan pembangunan menara gereja belum selesai dibangun kita bersyukur kepada pemerintah yang telah menyuntikkan dana sekian miliar rupiah untuk desa tertinggal ini dulunya ini sangat tertinggal desa suku laut satu-satunya di pulau Batam itu dia kawan-kawan youtuber kawan-kawan youtuber kita kembalikan ke bentuk aslinya sangat jauh jalan menurut mendaki berbukit-bukitan Hai kawan-kawan itu ber itu sebuah pulau yang di ujung sana adalah pulau Lance pulau Lance tempat menyeberangnya dari desa Tiang Wangkang kita akan coba jump keberadaannya pulau Lance kawan-kawan ya kita tarik terus tarik terus jump terus ya kita jump terus Oh dapat kawan-kawan itu dia pulau Lance yang dihuni sekitar 240 kepala keluarga kawan-kawan youtuber pulau Lance terdiri dari beberapa suku di sana ada suku laut juga ada suku asli Melayu Melayu kepri itu dia kawan-kawan kawan-kawan youtuber ini dia salah satu bentuk nyata pembangunan yang disuntikan oleh pemerintah bahwa itu adalah pembangunan gereja kawan-kawan youtuber itu dia desa Tiang Wangkang desa suku laut suku yang satu-satunya yang ada di Batam kawan-kawan youtuber itu dia di Batam kawan-kawan youtuber inilah dia desa Tiang Wangkang geludang ini sangat primitif tapi sekarang sudah begitu maju jejeran atau deretan rumah-rumah warga suku laut bari kita lihat ya ini dia jejeran rumah-rumah warga suku laut yang ada di Tiwangkang satu-satunya di Batam kawan-kawan kawan-kawan hari ini saya bersama anak-anak suku laut jadi saya Tiang Wangkang siapa namanya ini dia generasi-generasi penerus dari suku Kautiang Wangkang kawan-kawan 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 youtuber kami akan bermain-main main bola kawan-kawan youtuber anak-anak suku laut lagi main-main bola generasi penerus kawan-kawan youtuber saat sekarang ini di Tiwangkang juga sangat maju ada restoran-restoran siput yang didirikan oleh pelajar Singapura juga anak dari Indonesia Mari kita kasihkan kawan-kawan siput-siput ya itu dia ini dia alamnya desa Tiang Wangkang kawan-kawan sangat elok kawan-kawan youtuber dari desa Tiang Wangkang kita boleh menatap ke pulau akar nunjau di sana Oh nampak jelas kawan-kawan itu dia pulau akar ada juga mesinnya kawan-kawan pulau akar sangat cantik ya Indonesia punya keberagaman jenis etnis suku ras budaya agama harus kita cintai dan kita pelihara kawan-kawan youtuber ya nampak buat ruang wisata dari desa Tiang Wangkang akan berlayar sekililing desa Tiang Wangkang kawan-kawan sangat indah kawan-kawan itu dia kawan-kawan youtuber botnya sudah pergi berlayar membawa tamu tamu dari Tiang Wangkang desa Tiang Wangkang yang dulunya desa primitif berkat bantuan pemerintah kita melihat desa ini sudah sangat maju kawan-kawan tamu-kawan terutama tamu dari Malaysia dan Singapura nah itu dia sangat cantik kawan di seberang sana ada juga bot bot dari Haris Resort Hotel inilah profil desa Tiang Wangkang yang dulunya primitif sekarang sangat maju dihuni oleh suku laut asli satu-satunya di pulau patam apa yang ketika